Terima kasih telah menonton! Gopay! Kita lihat, saldunya cukup. Oh, saldunya cukup. Bisa ya pakai Gopay ya? Bisa. Oke, kita bayar pakai Gopay. Ada cashback juga? Ada cashback. Oke, sukses ya, Mas, ya. Nanti aku ambil sendiri di sini atau? Oh, di mana? Oh, di mana? Thank you! Dulu kalau nggak ada uang tunai, rasa-rasanya hampir nggak mungkin ya. Apalagi rencana aktif kita sehari-hari bisa langsung gagal. Tidak bisa naik dalam umum, bahkan tidak bisa pesen makanan atau minuman. Tapi, semakin majunya perkembangan teknologi, rasa-rasanya uang tunai itu tidak terlalu dibutuhkan lagi karena uang tunai sudah bertransformasi menjadi pola elektronik. Jadi, tidak ada alasan lagi tuh. Dompet tipis kosong melompong kayak tadi kayak. Indonesia baru akrab dengan sistem pembayaran non-tunai sejak 2007. Ditandai dengan menjamurnya transaksi pembayaran menggunakan kartu yang dikeluarkan oleh perbankan. Perilaku masyarakat pun sedikit demi sedikit berubah dalam menggunakan uang tunai menuju non-tunai. Sampai akhirnya, beberapa aplikasi transportasi online mulai menjadi tren bermobilitas pada periode singkat 2013-2015 dan mengembangkan sistem pembayaran digital. Momen ini menjadi eskalasi pembayaran non-tunai di masyarakat. Nah, tetapi apakah publik sudah siap untuk bertransaksi tanpa batas dengan non-tunai atau uang elektronik? Saya akan ketemu dengan salah satu sahabat kata data yang katanya sudah biasa dengan hidup tanpa uang tunai. Kita kulik pengalaman dia ya. coba, apa? Masa inggris? Nombor kita adalah.. Nombor kita adalah.. 1 Enggak, 2x 21 0811 UM Kedua-tua Saya masih bisa menyemus up Ah, yes But I prefer sauce than kecoh But when you talk to them, please record it Baru kelar siaran nih Hei, udah dateng Duduk, duduk Halo, apa kabar? Baik Gimana siaran hari ini? Siaran, sudah melakukan hal yang sama selama 11 tahun terakhir Waktu itu masih pernah cerita, lagi siaran, cerita Kalau pernah menjalani hidup tanpa uang tunai sama hari? Bukan pernah masih Sebetulnya sebelum rame sekarang dibilang cashless society Saya memang udah dari dulu jarang bawa uang cash Saya nggak seneng dompet saya tebel Saya lebih seneng bayar-bayar itu pakai kartu Dulu kan kartu debit biasanya kan, hanya kartu debit Sekarang nambah lagi Kartu debit masih terus jalan, sekarang bayar pakai handphone Pakai uang digital, di-scan doang Tapi saya lebih ngejar ke kesimpelannya aja Kesimpelan, kemudahan, dan kecepatan bayar Nggak perlu harus nungguin kembalian atau apalain sebagainya Itu sih Jadi ya mau nggak mau Saya punya untuk kebutuhan-kebutuhan seperti itu Tapi saya adalah orang yang sangat responsibility-nya tinggi gitu loh Jadi meskipun mau punya kartu kredit, punya kartu debit Aman, nggak pernah jempol Jadi tadi maunya dompetnya tipis Yang penting bukan karena dompet yang tipis ya Tapi saldonya yang tebel ya Amin, amin, amin Saldonya ada lah lumayan lah Uang saya itu nggak banyak, cuma nggak pernah habis Emang bener-bener dompetnya tipis juga Tunjukin beneran nggak sih? Bawa uang tunai coba buktikan nggak bawa uang tunai Bawa Ini apa? Fungsinya apa? Satu lembar saja Satu lembar saja Mete Emang kosong Jadi tebelan kartu berarti ya Kartu pun nggak banyak Kenapa? Harus ada lah Karena ada beberapa vendor Ya bukan vendor tuh ya Beli gorengan, nggak menerima uang digital Beli minuman pinggir jalan, nggak menerima uang digital Jadi saya punya debit Saya punya kartu debit Saya punya kartu kredit Imani Sama Imani Edisinya spesial YouTube Jadi ini 3 kartu saya Plus uang digital yang ada di handphone Jadi kalau saya itu Karena setiap hari menggunakan angkutan umum Ini di Gojek Ya Saldo Gojek saya Atau nggak saldo nya? 477 ribu Oke lumayan Lumayan Lalu begitu doang Terus Kalau misalnya kayak di Tokopedia Misalnya saya juga punya saldo di sini Saya punya saldo di sini Belanja-belanja gitu ya Belanja-belanja Apa? Bisa sampai bulanan juga di Tokopedia gitu Hobi-hobi gitu ya Tokopedia sama kalau iseng aja Ini mau sekarang? Sekarang saya mau ke iNews Mau shooting Jadi akan pesan Gojek beberapa saat lagi Oke nanti kita ikutin ya Gimana? Bener nggak sih? Beneran bisa tanpa uang tunai nggak sih? Oke C'mon Kita akan buktikan uang 50 ribu ini Jangan kepake Nggak akan kepake Nggak Sebagai generasi X Ronald membuktikan kalau dirinya cukup akrab dengan transformasi transaksi tunai ke non-tunai Tanpa mengalami banyak kesulitan Boleh ambil gambar? Boleh Boleh Saya udah pake gopay ya Pak Iya Nih helmnya Enak pake gopay simpel Mau foto dulu katanya Oke Semuanya semuanya Ya Sementara bagi Naki Sosok generasi Z yang lahir dalam era perkembangan teknologi Justru transaksi non-tunai sudah sangat lekat dalam kehidupan perekonomiannya Seberapa efek sih penggunaan transaksi non-tunai dalam kehidupan ekonomi kamu? Se-efektif Aku sebisa mungkin semuanya non-tunai sih Tapi aku lebih ke aplikasi Yang aplikasi gitu Karena kalo misalnya e-money tuh kayak mesti ngisi di APM Kadang kalo misalnya harus ketel kan harus pake e-money Itu pun aku ngisi nya dari Tokopedia Terus abis itu pake MFC HP gitu Nah jadi aku biasanya kalo misalnya gaji masuk Terus abis itu aku bayar-bayar yang perlu di transfer dari bank Itu pun pake mbanking Terus abis itu aku bagi ke OCO, DANE dan GoPages Itu tuh sebenernya ngebantu banget Karena pertama aku tuh dari tahun 2015 Itu tuh kayak emang udah jarang banget pegang cash Pertama karena dari kecil kan kita tuh kayak stigmanya Diajarin orang tua tuh kalo pegang uang kok kotor Itu satu Terus kayaknya kalo pegang raca tuh lebih gampang Cepet abis Terus abis itu juga berantakan Suka keselif dimana-mana Nah yang kayak gitu tuh aku udah pusing banget Nah terus di satu sisi juga kalo misalnya pake debit Atau yang maksudnya kayak kartu kantu gitu Itu tuh suka ketinggalan di dompet Terus abis itu dompet juga ketinggalan lagi Kayak gitu-gitu Sedangkan kayak kalo misalnya kita gak Mungkin ketinggalan tuh HP Jadi itu lebih bagus banget sih Jadi yang penting dompet gak apa-apa ketinggalan ya sekarang ya Yang penting handphone jangan ketinggalan Jadi kalo gak ada handphone bubar Menurut Bank Indonesia Tren pembayaran non tunai terus meningkat Terutama didorong oleh pembayaran secara elektronik Data menunjukkan volume transaksi uang elektronik terus mengalami lonjakan Peningkatan terjadi hingga 3 kali lipat pada 2018 Yang mencapai 2,9 miliar transaksi dibandingkan pada 2017 Peningkatan juga masih terjadi hingga Agustus 2019 Yang telah melampaui volume transaksi 2018 Yaitu 3,2 miliar transaksi Masyarakat itu gak perlu membawa uang terlalu banyak di dompetnya Mereka gak perlu untuk mengambil uang di ATM Itu salah satu bentuk efisiensi Terus yang kedua memang di dalam sistem keuangan Semakin transparan itu produk keuangan itu Maka dia semakin efisien dan semakin efektif untuk perekonomian Satu lagi tuh kenapa bayar pake cashless tuh enak banget Karena kayak dia cuma dilaliskian doang gak pake PIN gak pake apa-apa Transfer juga Dia kan kayak transfer antar bank tuh suka gak ada biaya administrasi Terus juga dia kaya OVO gitu kan bisa dikirimnya pake nomor telepon gak pake nomor rekening gitu Jadi kayak yaudah sesuai yang ada di konteks HP aja gitu loh Bener-bener gampang gitu ya Jadi rencananya kamu mau ngapain? Terus biasa aja aku beli kaya buah terus kaya makanan Jadi rencananya ini kamu mau belanja tambah dapur ya keburuan dapur Ini disini juga ada di cashback Di cashback Wow donainya jatuh agak Agak repot ya Tidak jauh berbeda dari Naki Anggota keluarganya pun sudah dengan mudah mengadopsi transaksi serba digital dalam kehidupan sehari-hari Ibu Najah, Ibunda Naki sangat aktif menggunakan transaksi non-to-night Mbak Ratri, saya kan tadi pergi udah masukkan ke keranjang apa yang saya mau belanja Saya mau belanja chopper sama oven Nah tadi sudah saya udah bandingkan yang mana yang termurah, yang mana yang ini Nah sekarang tadi saya tinggal beneran pesen dan check out gitu yang pembayaran Dan ini metode pembayarannya pakai isi ulang atau transfer? Sofipay Sofipay Isi top up Gampang gak sih untuk top up untuk bayar chopper itu? Sangat gampang Jadi kita bisa langsung dari sana aja setiap bulan di top up nya Tapi saya itu tadi tampilan paling awal itu Itu ada super brand day Terus kita bisa tau itu kapan nanti kita minta di remind sama dia Nah kalau menurut saya itu menarik Kalau memang itu wah Walaupun misalkan itu untuk belanja bulan depan Tapi misalkan untuk kebutuhan rumah tangga Tapi ternyata itu ada brand yang lagi super sale Ya udah gak apa-apa saya majuin gitu loh Jadi tertarik menggunakan apps-app ini adalah karena fitur yang mereka gunakan juga Ada tawaran-tawaran ya yang membuat ibu untuk tertarik untuk menggunakan pembayaran dalam transaksi online atau belanja online Betul, betul Teknologi finansial atau TEK FIN Memang belum lama menginjakan kaki dalam kegiatan ekonomi tanah air Namun kehadirannya sudah berdampak nyata dengan perilaku ekonomi masyarakat Terutama dalam pola berbelanja dan bertransaksi Walau begitu masih diperlukan perhatian pemerintah dalam mengembangkan ekosistem teknologi finansial Khususnya dalam sistem pembayaran dan uang elektronik Indif selama ini mendorong untuk percepatan undang-undang perlindungan data konsumen Nah salah satunya kita yang menyangkut dengan digital ekonomi Nah itu yang perlu kita dorong karena saat ini instrumen untuk perlindungan data pribadi itu masih sangat kurang Makanya banyak sekali penjualan-penjualan data di sektor keuangan digital Nah itu yang kita dorong pemerintah untuk memperbaiki itu Karena kita lihat kalau digital ekonomi ini berkembang maka dampaknya kepada literasi keuangan sangat bagus Dengan literasi keuangan yang sangat bagus kita harapkan pertumbuhan ekonomi akan sangat cepat Terutama di daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh program digital ekonomi dari pemerintah Sekarang mau langsung balik? Sekarang pulang mau menemani anak belajar karena lagi musim ulangan Hehehe Oke, perkiraan itu biasanya sampai rumah jam setengah tiga Setengah tiga Naik ojek ke halter bundaran HI 30 menit TKMRT sampai ke Lebak Bulus Naik ojek lagi 10 menit Ya, 1 jam maksimal lah Sekarang memosun gojek lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa sampai di video selanjutnya Selamat malam Sampai jumpa di video selanjutnya Lui kata Belum naik ya Marty, siapkan dulu Penting nih Oke berarti kita belum bisa disini ya Oke Jadi kalau udah ngasih sedian waktunya untuk kata data, juga perjalanannya lancar Ini berarti kalau ini berapa nih jumlah transaksinya biasanya? 14 ribu 14 ribu 14 ribu Lebih tepatnya saya tidak menghitung, tapi katanya sih jarang terjauh 14 ribu Katanya Karena udah lah isinya segitu gitu ya Oke, saya akan minta ke sini Bye Sub indo by broth3rmax